Selamat siang Tasya Selamat siang. Selamat siang Mbak Sisga. Luar biasa. Luar biasa. Pementerian PPA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan satu kehormatan luar biasa kalau ada ibu Prof Yohana Susana yang bisa bergabung bersama kami hari ini untuk kita topiknya hari ini tentang hak perempuan dan anak Indonesia. Apa kabar di Yohana? Oh baik. Sehat, Bupi Warga? Sehat. 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 Sudah besar-besar semua ya? Iya. Sudah pada dengan saya sekarang dikitaan. Oh, semua sudah pindah dari Rekasai. Mereka kalah ribuan, jadi yang dari Freeport Tempagapura, sudah tiba di sini, sudah kerja selama 6 bulan di sana, baru saja kerja, masih dikasih cuti, dan anak saya di London sudah datang, yang ada satunya di sana, sudah di sini, dan kita lagi happy-happy. Happy parenting ya, ibu ya. Happy parenting ya, ibu ya. Kita seperti ini ketemu sama Mama sendiri ya, Mama Yuh. Mama Yohana. Mama Yohana. Mama Yohana. Mama Yohana kalau sehari-hari itu kegiatannya sudah dimulai kan dari pagi hari, itu masih sempat ngurus-ngurus rumah? Iya, pada saat menjauh malam mungkin ada bisa atur-atur kamar, bersikam, dalam ruangan tamu, itu saja. Seorang ibu menteri saja, beres-beres rumah, menghentikan kamar dan lain sebagainya ya, ibu ya. Sekarang satu malam. Aduh, sampai sekarang, ibu. Sekali-sekali saja untuk keluarga. Sekali yang keluarga ya, ibu ya. Biar keringat. Betul, betul sekali. Ibu, hari ini kita bicara tentang hak perempuan dan anak, ibu. Jadi kalau kita lihat bahwa ibu sebenarnya, kalau kita lihat latar belakang, sudah seorang guru ya, ibu. Seorang profesor dan juga seorang ambil dari, apa namanya, profesor-doktor di Universitas Cendrawasi dengan ilmu pendidikan sastra Inggris, ibu. Seorang guru dan dosen. Bagaimana ibu menjadi seorang inspirator yang begitu luar biasa, khususnya buat perempuan Papua sebagai profesor pertama di Papua? Siapa sih yang memotivasi ibu Yohana selama ini sehingga bisa mencapai satu prestasi yang begitu luar biasa? Nah, saya kelihatannya hanya berpegang pada prinsip saya. Karena saya melihat kok ada perempuan-perempuan lain yang berhasil di sana. Saya banyak keluar-luar negeri, banyak bertemu dengan perempuan-perempuan yang punya pekarun, mereka masyarakat. Saya mengatakan, kok mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Apalagi di Papua yang masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Adanya saya berusaha untuk pancu, supaya bisa, ya, se-level lah dengan mereka walaupun itu perjuangan yang cukup besar. Kalau saya melihat ada di Twitter ibu Yohana Yembisek, di sini gua ada katakan bahwa seorang perempuan di Papua sulit keluar dari dominasi seorang pria patriarki. Karena perempuan selalu di nomor 2-kan, apalagi setelah membayar Mas Kawin. Jadi perempuan setelah membayar Mas Kawin, hak-haknya kelihatannya jadi disembunyikan, dihilangkan. Menurut ibu, bagaimana? Itu memang kebanyakan perempuan-perempuan, Pak, perempuan mengatakan begitu. Tapi saya belum bisa membuktikan, Bapak, apakah karena faktor Mas Kawin. Yang jelas pertama adalah budaya patriarki itu, ya. Perempuan biasanya di nomor 2-kan. Namun, budaya memayar Mas Kawin ini juga termasuk salah satu gemiju, dimana perempuan-perempuan di Papua termasuk ya susah untuk keluar daripada di Papua. Dan ini kan tidak hanya ada di Papua, juga ada di daerah. Ada yang mempercukul kesan tentang flores juga. Juga dengan Mbak Siska, setelahnya dari flores, saya yakin ada kecurahan hati yang mau disampaikan. Iya, karena seperti tadi juga, kan. Ketika sudah dibayar mahal, maharnya atau Mas Kawinnya, maka menjadi milik laki-laki, milik suami. Mau saya apa-apa saja, terselesaikan. Dan memang kalau dilihat budaya di sana, orang tua itu sangat menghargai, bila pun ada anak-anak laki-lakinya ya, peran anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki yang memegang fungsi dalam laki-anak keluarga, itu biasanya yang lebih tonjol laki-laki. Kalau sampai satu keluarga mendapat anak, kalau anak-anak perempuan, mereka kelihatannya kurang lebih tonjol ini ya semangat. Tapi kalau anak laki-laki, oh itu segala-galanya. Iya. Jadi itu yang menyebabkan bahwa peran dan fungsi laki-laki dalam keluarga itu masih menonjol. Karena anak perempuan itu di nomor 2-akan. Masalah tanah juga begitu, pembagian tanah, entah kalau bisa laki-laki. Karena perempuan ini gak akan kawin keluar, tidak mempunyai hak-hak dan tidak pembagian. Nah, dengan situasi keadaan seperti itu, ketika anak perempuan di nomor 2-akan istilahnya gitu. Bagaimana ibu bisa keluar, kemudian justru kok bisa mencapai restoran gitu. Iya, saya juga tidak melihat begitu. Tapi seperti tadi saya katakan, setelah saya tamat dari Universitas Jendalasi, S1 saya. Terus saya dikasih kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke SINABUR untuk melanjutkan Diploma Implying Linguistik, ilmu Masa Taran Sejarapan. Terus ke, move lagi ke Cyber-Fresh University di Kanada, di British Columbia. Setelah itu di Australia, Newcastle University, untuk menyeambil daerah speech. It's the School of Language and Media. Iya. Itu disitu, itu disebabkan karena saya itu tadi katakan, menyadari bahwa kok perempuan-perempuan di daerah-daerah lain, kan Papua kita lihat di daerah Jawa, di mana-mana di perguruan tinggi, di kantor-kantor yang ada di Papua, kok ada perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan. Kenapa kita perempuan-perempuan tidak bisa seperti itu? Akhirnya membuat memeco saya, sampai bisa mencapai seperti itu. Karena dekat yang tinggi, luar biasa seperti itu. Harus berubah, kalau tidak kita kapan, luar biasa seperti itu. Nanti ada pertanyaan berikutnya ya Bu, dan nanti kita masuk ke segmen yang kedua, membicarakan tentang feminisme. Belum iku nanti feminisme itu, bagaimana dalam pandangan seorang ibu ngetri di PPA, feminisme yang sekarang kelihatannya kayak marak sekali di sekitar kita. Iya, tapi saya mau tanya dulu ya, sebelum kita break, Ibu, kalau dukungan keluarga seperti apa? Waktu ibu-ibu kecil, untuk bisa meraih cita-cita yang tinggi. Karena kan agak tidak biasa ketika seorang perempuan bisa membuat sekolah tinggi keluar dari pola yang ada selama ini. Itu seperti apa itu? Iya, saya pikir yang memberikan inspirasi pada saya dalam bapak saya. Karena saya anak perempuan kedua dalam sedelas saudara. Jadi tujuh perempuan, empat laki-laki. Jadi saya yang kedua. Saya pikir kita sudah tahu bahwa kalau anak perempuan pertama di keluarga dengan adik-adik cukup banyak, pasti dengan tugas utama harus kerja keras. Mampu, adik-adik bantu, mama di dapur, cuci pakaian, atau membersihkan rumah. Menjaga adik-adik yang begitu. Jadi saya sudah dibentuk untuk kerja keras. Jadi aku kini dari kecil ini. Dan itu orang tua ayah yang lebih keras. Jadi bapak saya ini termasuk disiplin. Dia ke sekolah pulang harus tidur sebentar, melanjutkan pekerjaan. Jadi itu setiap hari. Beliau karena melihat kita tujuh orang tua perempuan. Jadi boleh katakan bapak ini mau kalian-kalian ini sekolah supaya punya pekerjaan di satu saat. Bisa ya mempersiapkan diri supaya melalui keluarga gitu. Jadi kalau sudah berkeluarga jangan sampai mengharapkan suami. Tapi kalian juga bisa menjadi perempuan yang besar katanya. Yang besar itu ke orang tua perempuan yang hebat begitu ya. Jadi itu perjuangan dari bapak saya. Jadi kalau berhasil. Pada saat itu ya kalau kita tidak kerja ya dihubung pakai rotak. Wow. Itu sudah jatuh itu. Jadi begitu lah kita tidak bisa disuruh wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang. Tidak bisa ke sana untuk bergabung dengan teman-temannya pakai wang-wang-wang-wang. Jadi sudah dilantuk. Disiplin sejak kecil. Dari kecil. Itu memang sudah dibentuk seperti itu. Itu pasti tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu. Kalau sudah proses itu berjuang. Sampai waktu saya yang tahun SMA. Waktu itu saya kan ikut pertukaran pemuda Indonesia. Karena ada dulu. Tahun 78 itu sembilan. Saya pulang. Tamat. Jadi minta. Karena ada keluarga dari mana. Dari suhu saya juga yang minta untuk menikah. Bapak saya tanya. Bagaimana? Karena mau menikah tidak selang sep. Masih ikat kuliah dulu. Jadi saya masih mau kuliah. Akhirnya ya dibatalkan rencana itu. Tapi itulah saya. Saya masih mau sekolah. Jadi. Luar biasa ayahnya ya. Ya. Memberikan kebebasan. Ayah saya baik. Sangat modern sekali. Ramah. Mencintai kami tapi datang keras-keras. Mencintai dan disiplinnya seimbang. Mencintai dan disiplinnya seimbang. Sama-sama saya. Sama-sama saya. Sama-sama saya. Baik. Sahabat Sonora Network. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Happy Parenting. Masih langsung dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Bersama Ibu Johanna Yedise. Dan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Anda pun bisa bergabung bersama kami. Bisa menyampaikan pertanyaan lewat SMS di 08 12 12 9200. Atau bisa langsung mention at Sonora FM 92. Tetap di Happy Parenting. Terima kasih Tasya dan sahabat-sahabat Sonora. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia di Happy Parenting. Jadi, Ibu Johanna jujur saja ya. Sebelum kita datang ke sini, kami sudah mendapat banyak sekali titipan pertanyaan. Jadi, mungkin bisa satu persatu kita teruskan ke Ibu Johanna, Mbak Yovita. Iya. Saya ada tadi pertanyaan, Bu. Sebenarnya pertanyaan saya nih, Ibu. Tentang feminisme. Kalau kita melihat bahwa gerakan feminisme di seluruh dunia sedang begitu terus marahnya. Gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Masa latin, femina, artinya perempuan. Menurut Ibu Johanna, feminisme ini tepat nggak? Kalau ditutup hak-hak persamaan antara kaum perempuan dan laki-laki di Indonesia, sesuai nggak dengan adat? Mesti ada dengan kultur atau budaya kita di Indonesia. Saya melihat Indonesia ini terdiri dari lebih dari 468 suku. Nah, untuk melihat masalah feminisme dari sisi cultural perspektif, saya pikir cukup berarti ya, bukan saja agama masalah budaya, agama juga ada juga sudah dipasukkan ke dalam ini. Namun, feminisme ini sudah masalah yang terdiri dari New York yang membicarakan tentang posisi kedudukan daripada perempuan. Indonesia sudah harus terlibat dalam misi UN Women ini ya, yaitu diarahkan ke kesenaran gender. Jadi diharapkan, menurut UN Women ini, big lady, waktu saya ketemu itu merahapkan langsung dengan beliau, dengan teamnya, dengan delegasi kita di Indonesia. Ibu ini menatakan bahwa di tahun 2030, kita sudah harus setara. Menjadi kesenaran gender ini maksudnya 50-50. Dan ada negara sekitar 10 yang dipakai di dunia, termasuk Indonesia di dalam. Mungkin melihat dari 28 menurut dunia besar, itu representatif. Namun, menurut beliau, sudah sekitar 236 ribu laki-laki di Indonesia yang sudah tanda tangan. Register, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, jadi beliau menurutkan ke depan kita harus mempersiapkan. Ini karena semua ini lagi berlomba-lomba untuk erja dari kualiti. Itu 2030, saya tidak tahu Indonesia bisa secepat itu melanggar, karena tadi saya katakan isu. Isu, isu undangnya dan yang ada di belakang ini yang akan membuat kita banyak membuat kajian-kajian. Tetapi kalau kita melihat dalam kesehariannya, tugas perempuan bukan saja dituntut sebagai pencari nafkah. Khususnya buat kita yang di kota besar. Tapi juga tugas untuk membesarkan mengasuh asa-asi-asuh kepada keluarga dan khususnya anak-anak. Mengelihat ini, bagaimana harus capek seharian kerja, pulang ke rumah seperti ibu. Misalnya masih tetap bisa bersih-bersih latih awaman, bersih rumah, urusin dapur. Ini multitasking ini menurut ibu diajak juga laki-laki untuk ikut berkontribusi di dalam untuk mengasuhkan anak-anak dan keluarga. Saya pikir masalah tugas ini adalah tugas perempuan dan perempuan laki-laki. Suami istri jangan dikembangkan kepada perempuan. Bukan zamannya anak-anak. Yes. Kita sudah harus beruntung. Ini sekarang adalah internasional. Ini global issue. Kita perempuan harus menyiapkan diri kita ke depan. Karena kita akan berkompetensi besar di dunia global nanti. Ini globalisation era di mana perempuan tidak boleh hanya di dapur saja atau membantu kualitas keluarga saja. Jadi masalah budaya dan agama ini sudah harus fleksibel melihat ini. Kita tidak bisa menyangkal situasi. Kalau tidak Indonesia akan dikatakan yang tidak maju. Karena ada tiga indikator yang dipakai gender mainstreaming, gender equality, yang kedua sustainable development untuk pembangunan perusahaan kita. Dan green government. Good government-nya. Jadi kita government kita harus bebas dari korupsi. Jadi ketiga indikator itu kita harus bagi. Kalau gendernya tidak diperhatikan sama saja negara yang akan move agak sedikit lambat ke depan. Berarti ibu setuju ya? Ayah juga harus turut ikut kiting susu. Harus turut juga siapin halkan buat anak. Nyampu-nyampu sedikit, cuci diri juga ya. Ada kajian ilmiah yang sudah dibuat di salah satu organisitas dan perusahaan istri wanita. Yang hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak ini juga membutuhkan ayah. Kasih sayang seorang ayah. Kalau itu diarahkan ke ibu saja pemburu, saya pikir itu tidak. Bahkan pernah diadakan penelitian kecil-kecilan ibu. Indonesia termasuk salah satu negara yang disebut sebagai fatherless country. Karena tugas perang seorang ayah kelihatannya tidak ada dalam membesarkan anak. Mungkin jadi tugas PR juga ya buat PPA untuk bisa menghadirkan sosok ayah dalam membesarkan anak. Sebenarnya tugas kita. Kita tugasnya ya dimulai dari keluarga itu kan. Keluarga, satu keluarga yang memutu. Kebanyakan terjadi isu-isu kekerasan perempuan dan anak sekarang. Itu diakibatkan dari keluarganya. Banyak anak-anak yang tidak punya bapak. Sekarang ini di Indonesia. Kebanyakan mereka hidup dengan ibunya. Karena bapaknya menggalung lagi atau lari setelahnya. Banyak yang ada tapi juga tidak terlibat untuk membesarkan. Tidak. Sebenarnya jadi masalah jadi banyak perempuan. Perempuan yang memang kita harus siangkan mereka. Berbaikkan mereka agar bisa melihat penahanan. Meningkatkan ekonomi. Banyak yang baik pribadi. Isu global mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Di Indonesia sendiri. Bagaimana sebenarnya perempuan itu melihat dirinya sendiri begitu. Karena kita juga memerlukan pendidikan. Untuk bisa membuka mata, membuka wawasan. Bahwa sebenarnya perempuan itu setara dengan laki-laki. Karena di Indonesia sendiri kan kita masih menganggap perempuan itu nomor 2. Dan juga ada laki-laki. Iya. Jadi saya ini adalah rencana untuk membuat kajian ini. Jadi dari Kementerian kita kerjasama dengan beberapa stakeholder yang non-gabungan. Untuk membuat penelitian. Kita kan masih kabur melikatin ya. Jadi membuat kajian. Seperti mungkin dibuat di beberapa wilayah timur. Terus bagian tengah ini. Di mana. Terus bagian parah. Di mana. Jadi contohnya itu. Di salah satu suku budaya. Kita lihat bagaimana pandangan perempuan itu terhadap laki-laki mereka. Itu satu penelitian. Yang penelitian kedua. Bagaimana pandangan laki-laki itu terhadap perempuan mereka. Dari suku yang ada. Itu dipakai jadi satu model. Nah kita akan lari lagi atau buat lagi yang berikut. Bagaimana anak itu melihat orang tuanya. Bagaimana anak itu melihat lingkungan maupun sekolahnya. Dengan cara seperti itu. Kita bisa dapat gambaran bahwa. Oke. Ini target ini yang kita harus capai. Perempuan pun perempuan inginnya itu seperti ini. Sedangkan laki-laki maunya seperti ini. Kalau kita gak tahu apa yang ada di dalam mereka. Tentang fungsi perangnya. 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 Sudah serang dibuat kita kesana. Kalau sampai mendapat itu. Bisa dipakai jadi model untuk mereka lain. Luar biasa. Semoga ini cepat bisa dilaksanakan. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung bersama kami di Sonora Network. Kita masih di program Happy Parenting. Bek ngomita tangri. Tamu istimewa kita adalah Ibu Yohana Susana Yenise. Beliau adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Langsung dari kantor Riau. Dan bagi anda yang ingin bertanya silahkan. Anda bisa meneruskan lewat SMS di 0812-112-9200. Atau bisa langsung mention at Sonora FM 92. Tetap di Happy Parenting. Sahabat-sahabat Sonora Network. Terima kasih anda tetap bersama kami di Happy Parenting with Nokita Tandri. Sekali lagi untuk anda yang ingin bergabung dengan pertanyaan anda. Bisa menyampaikan lewat SMS di 0812-112-9200. Atau bisa mention at Sonora FM 92. Masih dengan tamu istimewa Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Yohana. Oh ini ada pertanyaan boleh saya sampaikan dulu ya Ibu Yohana. Dari Mas Tanong di Minomartani, Yogyakarta. Kiat-kiat apa sehingga Ibu Yohana kuat menghadapi kedisiplinan yang diterapkan ayah dan teguh memegang cita-cita. Itu bisa kuat kayak apa? Memang saya tidak tahu mau jelaskan gimana, tapi kita pada saat itu jaman itu memang takut kepada orang tua karena memang yang seperti menggunakan lopan untuk memukul itu pada saat itu terasa. Saya pikir kita semua di jaman itu masih ada sebelum ada Undang-Undang Perlindungan Anak ini ya. Jadi itu membuat kita takut kepada orang tua. Adinya Bapak saya karena keras mendidik kita dengan maksud nanti satu saat bisa berhasil. Jadi kiat-kiatnya saya pikir yang penting patuh kepada orang tua dengan apa saja nasihat. Nah orang tua itu tidak pernah mengajarkan kita tentang hal yang tidak baik di luar daripada orang-orang kita. Dan beliau mengingatkan agar kita rajin beribadah. Itu setiap hari ini kita harus beribadah. Saya ikuti sedangkan berpangku kaki di depan gereja saja, di dalam gereja ketika diizinkan sampai sekarang ini saya masih ingat. Jadi kadang mau begini, saya terunkan dan merasa itu ya. Jadi sangat sederhana saja beliau ingin untuk kita mengatikan itu. Jadi itu mohon bantu dan saya ikuti tidak apa saja yang dikatakan oleh orang tua untuk kebaikan saya di depan. Dan itu yang membuat saya bisa sukses. Tanpa orang tua, tanpa campur tangan orang tua dalam hal disiplin, bekerja, keras. Berarti kita untuk bekerja, saya pikir tidak akan berhasil. Tapi saya yakin ayah waktu mendidik ibu dengan pendisiplinan tapi dengan kasih ibu. Oh dengan kasih. Dengan kasih sehingga anak-anak mengerti pendisiplin untuk kebaikan. Dan dengan kasih sehingga mereka paham. Jadi ya itulah, kasih adalah dasar daripada sekarang. Dari orang tua paling sayang kita. Karena sakin sayangnya, beliau mengharapkan agar kita berhasil kembali anak-anak. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ibu, bagaimana pandangan ibu Yohana tentang hak perempuan dan anak di Indonesia secara pribadi? Kalau anak-anak ini ya, artinya di lihat dari jumlah penduduk perempuan dan anak itu sekitar 70% daripada jumlah yang sekarang itu sekitar 250 juta ya penduduk. Dan separut daripada itu adalah perempuan. Dan anak, sepertiga daripada itu adalah anak-anak. Untuk perempuan dan perempuan, dilakukan dengan mengacu pada konvensi hak anak. Berbagai peraturan perempuan yang terkait juga, itu merupakan acuan kita. Anak adalah seorang yang belum berusia, 18 tahun. Jadi dari nol itu naik sampai dengan 18 tahun. Dan beraturan kita yaitu yung-ungu SMA. Dan dasar hukum terbaru untuk perubahan anak di Indonesia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan salah satu bentuk implementasi dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah KPPA, atau kementerian kita telah memusun kebijakan kabupaten atau kota layak anak dengan indikator sebanyak 31. Jadi ada 31 indikator yang dipakai, di mana di dalam itu ada anak. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengupaya untuk memenuhi hak-hak anak. Dengan memberikan perlindungan bagi anak secara holistik dan integratif dengan bekerjasama dan bermitra dengan sekitar 24 kabupaten kementerian dan lembaga terkait. Lembaga masyarakat dan dunia usaha dan setiap water lainnya. Baik, tapi kalau kita melihat kenyataan dengan bukti empiris kita lihat keseharian kita, masih banyak anak-anak Indonesia khususnya buat di kota besar menjadi objek payung, yang masih menemis di jalan, yang masih bekerja ke bawah usia. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Ya, kalau saya lihat, memang saya sendiri terjun ke depan. Kadang-kadang setiap hari satu saya ada di pinggiran-pinggiran di sana. Saya melihat langsung anak-anak itu datang. Ada yang masih minta-minta, main ditarong berkata kuat. Kadang-kadang saya berkata, kenapa anak-anaknya begitu? Di mana orang tuanya? Kan di daerah-daerah lain tidak begitu terlihat. Tapi kalau di daerah Jawa, banyak anak-anak yang seperti itu. Nah, sebenarnya mereka tidak boleh bekerja. Itu di sana, di sana. Kita harus melihat mereka. Anak umum malam sampai 18 tahun wajib belajar ke 18 tahun. Mereka harus bersekolah. Dan orang tuanya terus paham. Itu ada bagian-bagian dalam pembangunan yang mengatakan, bahwa kalau orang tua tidak memperhatikan anak-anak itu bisa dikenakan. Ini juga. Tapi terkadang kalau kita perhatikan orang tua menganggap anak sebagai hak milik ya Bu. Karena bahwa ini hak saya. Saya mau apain saja, anak saya bahkan memperkejakan mereka. Itu hak mereka yang tidak boleh dikabung-buka. Ini mungkin perlu dibagi kepada sahabat sonora bahwa anak bukan hak milik. Tapi anak adalah seseorang manusia yang bentuknya ini. Yang dipercayakan orang yang mana kuasa kepada kita. Iya, saya pikir memang orang itu tugas daripada orang tua. Tadi kata saya juga tidak sampaikan sebelumnya kepada keluarga itu. Itu itu perlu ya. Jadi orang tua itu harus mengikuti hak-hak anak. Jadi hak-hak anak ini seperti hak untuk bermain. berkreasi, untuk memiliki ekspresi apapun mereka inginkan. Mereka berhak untuk sampaikan. Mereka berhak juga untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak ini adalah salah satu pengenungan hak sifil anak. Yaitu semua anak harus memiliki aktif kelahiran yang terkait dengan kita dapat kelahiran anak. Jadi mereka juga harus memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang layak bagi mereka. dan juga memberikan kesempatan untuk memberikan masukan terlibat aktif dalam proses kebangunan wilayah yang lain dari desa. Jadi itu mereka juga bisa terlibat dalam musrepan melalui forum-forum anak itu. Nah, hak itu mereka harus diperhatikan oleh para orang tua. Hak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas, seperti adanya kasih sayang, cinta kasih, bimbingan, dan arahan. Dan juga mendapatkan pengasuhan antara nanti bahwa anak itu terpisah dari orang tua dan keluarganya. Seperti jika terjadi percerian, atau anak-anak itu diterlantarkan, anak korban bencana alam, atau di wilayah-wilayah konflik, atau anak-anak yang terhadap dengan masalah hukum. Nah, itu harusnya seperti dilapas kemarin. Saya sempat di Kalimantan Tenggola, dilapas kembali depan. Anak-anak itu yang ada di dalam mereka mungkin korban dari pelecehan seksual, dan bukan korban yang berikutnya. Dan mereka masuk ke jandung, apa, narko, bayi ya, yang terlibat dalam hak jual beli. dan mereka ada salah satu yang menanyakan kepada saya, Ibu Menteri, ini kami dilapas di dalam untuk berhubungan dengan orang tua. Nah, saya langsung datangkan kepada kepala lapas, Bapak, hak-hak anak harus diperhatikan. Mereka harus berkomunikasi dengan orang tua, dan itu adalah salah satu hak anak. Dalam keadaan apapun, walaupun tidak tinggal sesama, tetap komunikasi bagi saya. Dan akhirnya ke depan mungkin akan begitu, dan saya juga sudah sampaikan kepada mereka, untuk memperhatikan ini, hak-hak anak dalam mobil dilapas. Karena walaupun anak, dia tetap punya hak ya. Dia punya hak. Dan negara Indonesia sudah mengakui, mengenai konfensi hak-hak anak. Konfensi anak, namun sudah masalah, kita berbicara tadi, Ibu Meninggung, untuk kekerasan terhadap anak, yang biasa terjadi, pada saat kekerasan anak terjadi, adalah pelaku kita berikan hukuman yang setimpal, atau bahkan kurang setimpal. Tapi yang terjadi kepada korban, atau si anak ini terkadang berdampingan, setelah kejadian dramatis yang menipas si anak, ini yang terkadang kurang diperhatikan. Berdampingan dengan proses pasca, perecehan ini terjadi. Ada yang shelter, mungkin yang bisa diberikan, ada berdampingan secara psikologis terhadap anak tersebut. Karena jangan sampai hal ini, jadi membuat si anak, nantinya menjadi pelaku lagi, pada saat dia dewasa. Iya, jadi, saya pikir, kita dan teman pria ini, sudah punya program yang buat di kedua, baik, di 34 provinsi, dan 262 kabupaten kota. Wow. Jadi, apapun kekerasan yang terjadi di mana-mana, terus dilaporkan ke P2A. 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 Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Baik. Kita juga bekerja sama dengan, biaya kepolisian dalam hal-hal seperti ini, dengan tiga fungsi, yaitu sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan, bagi perempuan dan anak. Jadi, apapun yang terjadi masalah konflik, konflik anak atau ibu, yang bisa diarahkan ke P2A, kita di sini, juga psikolog juga, membantu untuk memberikan kansel kepada ibu dan anak. Jadi, tersebar di mana-mana, silahkan kalau terjadi kekerasan. Ada website, mungkin ada telfon yang bisa diarahkan. Bisa. Ya, nanti mungkin akan disampaikan selekannya, mengenai, atau website yang bisa dihubungi. Dan, kami juga masih menyimpan beberapa pertanyaan dari sahabat sonora, nanti kita akan teruskan kepada ibu Menteri. Untuk para sahabat yang baru saja bersama kami, masih dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Jalan Bedar Merdeka Barat, Happy Parenting with Novita Tandri, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita kembali dulu ke studio. Ya, sahabat-sahabat sonora network, kita masih ada kesempatan kurang lebih 10 menit lagi, bersama ibu Yohana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Happy Parenting with Novita Tandri, edisi kali ini. Ini pertanyaannya tadi, ada beberapa sahabat sonora yang, oh tentang tadi, pengaduan, nomor telepon pengaduan, atau website yang bisa dikunjungi, untuk misalnya, mendapatkan informasi mengenai perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Tadi, saya kalau tidak salah catat, bisa saya sampaikan ya, ibu Yohana, di www.kemenpppa.go.id, www.kemenpppa.go.id, dan di situ Anda akan mendapatkan sejumlah informasi yang bisa diakses mengenai perlindungan anak dan juga pengaduan, atau ada unit pengaduan khusus di 0821-2575-1234. 0821-2575-1234. Biasanya kalau unit pengaduan ini, yang masuk itu kebanyakan keluhannya atau pengaduannya seperti apa? Yang masuk ke situ? Pokoknya macam-macam, yang kekuhan, perempuan dan anaknya yang banyak. Jadi tiap hari masuk ke kita, jadi tiap hari masuk ke dalam, sudah-sudah mendekati ratusan, dan kita koordinasi dengan pihak kepolisian, yang mengarahkan mereka, sesuai dengan untang-untang. Semua berarti instansi harus terkait ya, bukan hanya di KPPA sendiri, tapi juga penegak hukum ini juga bisa negas ya, bagaimana supaya pelakon ini juga mendapatkan hukuman yang setimpa, karena kalau tidak, efek jeraknya tidak ada. Ada juga yang sebenarnya saya dapat ditimpan, pertanyaan juga Bapak Ibu, di dalam budaya kita, ada satu budaya yang malu, jadi kalau sampai dianggap bahwa urusan keluarga itu urusan domestik, yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, termasuk juga kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka merasa malu kalau sampai tetamlah tahu, nanti jadi gosip, atau sampai keluarga besar itu tahu. Apakah ada yang Ibu mau sampaikan nggak, supaya malu untuk melaporkan ini tidak perlu ada? Iya, saya pikir budaya malu kita di Lantan saja. Khususnya buat kita, khususnya kerasan keluarga tanah. Itu banyak yang saya tengokin, beberapa kebupaten-kebupaten, mereka banyak komplen tentang, banyak perempuan dan anak yang komplen tentang, keterlipatan biaya ke polisian. Mereka biasanya melakukan juga ke polisian. Katanya banyak yang tidak bisa ingin menanyain ini, karena ini masalah keluarga, ahli keluarga, antara buka air keluarga, dan itu kalau bisa diselesaikan secara keluarga atau pengadat, dan saya pikir sebaiknya harus ada 50 sekaligus saja. Artinya sudah saatnya sekarang kita berbuka, jadi harus open ke kita, kita tetap menjaga rahasia, daripada kasus atau misterius seperti itu. Jadi saya sebagai Menteri bertanggung jawab, aku dulu keinginan pengaduan, ada website, dan ada website, tadi sudah ada website, online-nya sudah ada, kapan saja, dimana saja, hubungi kita. Nah ini kan yang namanya keluarga, unit terkecil, tempat anak pertama kali belajar mengenai dunia ini. Apa yang Ibu Menteri harapkan, dengan keluarga-keluarga di Indonesia, dalam membina, terutama anak-anak mereka ibu? Kalau ini tips-tipsnya ini. Boleh kalau ibu ada tips, khusus untuk keluarga Indonesia. Iya, tips-tipsnya itu adalah, pertama, terapkan prinsip-prinsip untuk mengangkat anak, jangan ada non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, melindungi anak dari mempunyai jendak kekerasan, dan mengergai terhadap pendapat anak, yang berikut dalam mengasuh, dalam mengasuh anak ini, lakukan bersama-sama antara suami istri, dan satu suami yang ada dikembangkan kepada istri, dan juga tidak ada pengerasan dalam mengasuhkan, dan penerapan risiplin kepada anak, apapun bentuknya, jadi tadinya masa-masa kita, orang tua sering pukul anak, sekarang sudah tidak terkena. Kalau tidak terkena dengan istri, anak susah menjadi istri. Betul ini, saya akan bisa menerapkan orang tua-orang tua, untuk berhadapan dengan saya, atau pihak kepolisian, dan anda melanggar, meminta siap dengan anak, dan juga harus saya kembangkan komunikasi dua anak, dan menerapkan pendapat anak, dan menerapkan sistem demokrasi dalam luar, dan juga menghargai privasi anak, agar anak dapat menghargai orang lain, menerapkan rasa kasih sayang dan cinta kepada anak, dalam memberikan kesuhan, bimbingan, dan menerapkan kepada anak, dan menjadi pemadan bagi anak, karena anak adalah pendiru, dan kita harus menjaga anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah hasil, dan kita akan melakukan keluarga yang dapat melakukan latihan. Setuju. Sama satu lagi, itu kan untuk keluarga ya? Nah, anak-anak itu, lingkungannya juga tidak hanya keluarga, tapi juga di sekolah, di lingkungan besar lainnya, dan di lingkungan itu justru yang harus melindungi anak, kadang-kadang juga anak lentang, terhadap kekerasan yang bisa terjadi juga di rumah, dan juga di sekolah. Bagaimana kita bisa melindungi mereka? Ya, ini saya dengan di Kementerian ini, dengan para diputi yang berhubungan untuk kembang 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 bekerja sama dengan kabupaten, kabupaten kota, yang disebut Kabupaten Kota Paya Tanah, itu sudah ada di kejambatan sampai dengan desa-desa lingkaran. Di situ yang diperhatikan kita adalah sekolah ramah tanah. Sekolah ramah tanah. Sekolah ramah tanah. Sekolah ramah tanah, ya. Terutama diharuskan kalau bisa ada tempat khusus untuk bermain anak-anak, ada warna wangi, ya. Khususnya ada warna wangi, ya. Iya. Jadi masuk di dalam tempat ruang itu khusus untuk anak yang tinggal di situ, yang sedang sebut anak di ekoran medis. Itu di dalam ruangan itu ada gambar. Gambar-gambar apa namanya itu? Apa? Ada juju-juju, warna wangi. Ada boneka-boneka juga. Ada boneka-boneka. Ada perpustakaan. Wah. Jadi mereka merasa seperti mereka itu benar-benar di rumah sendiri. Itu kan terus sedang bangun kerjasama dengan setiap tempat dan kota. Melayang tanah. Terus abang berbeda ikatan peran anak dalam hukum kembang kembang kembang. Orang anak harus ada di situ untuk berekspresi. Apa saja yang mereka inginkan harus disampaikan kepada kita. Orang anak. Nah, itulah yang kita sedang buat sekarang. Luar biasa. Sukses untuk semua rencana yang begitu baik dan sudah terencana dengan begitu rapinya. Kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar, ibu. Biar perempuan dan anak-anak Indonesia menjadi lebih sejaga dan memperhatikan hal-halnya. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat sonora di kota-kota yang sedang menyimak program Happy Quarantine, ibu Johana? Ya, menurut saya, kemarin kalau tidak salah saya di New York ada ketemu salah satu NGO untuk dikenal juga. Yang mengatakan bahwa tahun 2016 akan diadakan global branding. Oh global ya. Global branding, jadi beliau bertanggungan dari saya untuk mensponsori. Beliau akan mengenang para menteri-menteri dari negara-negara lain pada saat itu dikenal. Jadi yang saya bisa katakan bahwa ini sudah mempunyai isu internasional. Jadi anak ibu dengan kerempuan tidak bisa dianggap paling-paling lagi. Padahal, demi untuk menyelamatkan 80 juta anak yang ada di seluruh Indonesia, ya saya harapkan kepada para orang tua, juga masyarakat maupun pemerintah, dan kita semua termasuk dari radio sonora untuk membuat yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin. Semoga terwujud nerapannya. Tips parenting dari Ibu Nopita Tandri sekarang. Tips parenting untuk hal ini di tanggal di Kamis, 2 April 2015. Saya ambil dari Age Mbak Siskel. Melindungi anak pada hatikatnya, melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan. Artinya dengan mengupayakan perlindungan anak, mulai dari komunitas terkecil, yaitu keluarga, dan komunitas besar, yaitu negara, kita tidak hanya saja menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, itu mati beskitar hari ini sahabat sonora. Semoga apa yang sudah kita dengar bersama siang hari ini, bersama Ibu Yohana Yubisi, beliau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa membawa manfaat besar untuk kita semua dan keluarga tercinta di seluruh tanah air. Akhirnya sahabat-sahabat sonora network, saya Siskel bersama Ibu Novita, dan juga bersama Ibu Yohana, dan teman-teman yang ada di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pamit. Happy Parenting! The hardest job you will ever love.